4 pentolan PSI mundur, 2 belak-belakan dukung Anies Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menyatakan mundur dari partai Ia merasa PSI sudah berubah Seiring berjalannya waktu, partai yang saya bayangkan dan cita-citakan, yang saya ketahui di awal, sudah jauh berubah sekarang Kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022 Michael tak mendetailkan perubahan yang terjadi pada PSI Menurut dia, perjuangan politiknya tidak dapat dilanjutkan lagi di partai baru berlambang tangan yang sedang menggenggam mawar itu Selain Michael, sudah ada beberapa kader PSI lain yang mundur dari partai di saat mereka sedang memegang jabatan strategis Berikut daftarnya Surya Chandra Surya Chandra menyatakan mundur dari PSI Hal ini ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam diskusi di kantor total politik pada tanggal 23 Oktober tahun 2022 Saat masih kader PSI, Surya Chandra dipilih Presiden Jokowi sebagai Wakil Menteri Agraria dan Rata Ruang Badan Pertahanan Nasional hingga Juni tahun 2022 Ketika tak lagi menjabat sebagai Wamen, tapi masih berstatus kader PSI Surya Chandra belak-belakan mendukung Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sampai tahun 2022 Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 saat menjadi bintang tamu podcast total politik tanggal 28 Juli tahun 2022 Padahal PSI saat itu sudah menyatakan tidak akan mendukung Anies Baswedan Samara Amani Samara Amani dikenal sebagai salah satu kader PSI yang populer di tengah masyarakat Saat pilek 2019, Samara yang maju sebagai calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta II berhasil meraih 140.557 suara Namun, Samara tidak lolos ke Senayan karena perolehan suara nasional PSI di bawah ambang batas parlemen Pada Senin, tanggal 18 April tahun 2022, Samara Amani yang saat itu menjabat Ketua DPP PSI mengundurkan diri Setelah mengabdi 5 tahun sebagai Ketua DPP PSI garis bawah IT, hari ini tanggal 18 April tahun 2022 Saya mengundurkan diri sebagai pengurus dan kader PSI Tidak ada kata yang cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya pada PSI Selamanya, PSI akan selalu menjadi cinta pertama saya dalam politik Kata Samara lewat akun Instagram resminya pada Senin, tanggal 18 April tahun 2022 Suni Tanuwijaja Suni Tanuwijaja mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI Kemunduran Suni diduga berkaitan dengan sikap politiknya yang mendukung sosok gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Sikap Suni berbeda dengan PSI yang secara terbuka menyatakan tidak mendukung Anies di Pilpres 2024 Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali membenarkan bahwa Suni telah lama mengundurkan diri Bro Suni mengundurkan diri dari Sekretaris Dewan Pembina sejak sekitar setahun lalu Karena akan membantu Pak Anies Ia digantikan oleh Raja Julie Anthony, ujar Grace saat dihubungi, Rabu, tanggal 29 Juni tahun 2022 Kendati demikian, Grace menyebut partainya menghormati apapun keputusan yang dipilih anggota Politik itu kan pilihan, tuturnya Tapi prinsipnya, PSI jelas tidak akan mendukung Pak Anies karena sekalipun ia mengklaim dirinya pluralis Fakta sejarah membuktikan ia turut memainkan politik identitas dalam memperoleh kekuasaan Kedekatan Suni dan Anies Baswedan dimuat dalam laporan majalah Tempo edisi tanggal 25 Juni tahun 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!